Intro Pernahkah kalian merasakan seperti ini? Tenggorokan yang sakit, nyeri pada saat menelan, Mungkin perasaan gak nyaman atau gak enak ditenggorokan. Jangan-jangan kalian terkena faringitis. Sebagian dari kita mungkin ada yang bertanya-tanya apakah itu faringitis? Bisa disembuhkan atau enggak? Penyebabnya apa saja? Obatnya apa? Dan yang terpenting bagaimana cara mengatasinya? Nah, faringitis itu adalah suatu peradangan yang terjadi pada dinding penggorokan. Penyebabnya bisa karena virus, bakteri, maupun jamur. Di dunia sendiri, faringitis adalah penyakit yang umum. Biasanya mengenai usia 5-15 tahun dengan penyebab tersering adalah virus. Bakteri yang paling sering adalah grup A, beta hemolytics, streptococcus, piogens. Apa saja sih pemicu faringitis? Sebenarnya ada banyak sekali pemicu. Tapi yang paling umum adalah udara dingin, daya tahan tubuh yang turun, makanan atau minuman yang mengiritasi seperti terlalu pedas atau terlalu panas, serta rokok, dan alkohol. Biasanya akan terasa nyeri pada tenggorokan, demam, kadang ada nanah di tenggorokan, atau dapat disertai batuk serta pilang. Biasanya demam tinggi atau nanah disebabkan oleh bakteri. Nah, bagaimana cara menghindari faringitis? Kalian harus selalu jaga kebersihan, terutama daerah mulut. Kurangilah makanan yang mengiritasi, seperti terlalu pedas atau panas, dan gunakanlah masker di dekat orang yang sedang sakit. Jika sudah terlanjur kena, bagaimana cara mengatasinya? Sebaiknya, kalian langsung berkunjung ke dokter, maka kalian akan diberikan obat. Obat yang diberikan biasanya adalah antiradam, seperti ibuprofen atau dexamethasone. Jika penyebabnya adalah bakteri, maka kalian akan diberikan antibiotik, seperti amoxicillin, eritromisin, dan penicillin G-benzatin. Hal yang selalu harus kalian ingat adalah antibiotik itu harus habis, agar kumannya menyerang kalian itu mati semua, dan tidak menyerang lagi di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.